Kucing merasa gatal karena kutu? Lakukan lima cara ini untuk mengatasinya. Pernahkah kucing yang teman-teman pelihara menggaruk tubuhnya setiap saat? Kalau iya, hati-hati, karena itu bisa jadi pertanda bahwa kucing teman-teman terserang kutu. Kutu sangat suka berada di tempat yang gelap dan lembab, seperti bulu-bulu kucing. Adanya kutu yang menempel di bulu bisa membuat kucing kesayangan kita merasa gatal setiap saat. Meski kutu sering hinggap di bulu kucing, kutu-kutu itu tidak bisa dianggap sepele karena kucing akan terus menggaruk tubuhnya sendiri. Bahkan kucing bisa menggigit tubuhnya sendiri jika sudah tidak tahan dengan rasa gatal karena kutu. Teman-teman pasti tidak mau kucing kesayangannya luka, kan? Maka dari itu, coba lakukan lima hal ini untuk menghilangkan kutu pada kucing kita, sebagai berikut. Pertama, memandikan kucing secara rutin. Cara yang paling mudah dan harus dilakukan jika ingin menghilangkan kutu di bulu kucing adalah dengan memandikan kucing. Kucing memang bisa mandi sendiri dengan cara menjilati tubuhnya, tapi tetap saja tidak akan sama bersih dengan saat kita memandikannya. Sama seperti kita, kucing yang sudah mandi juga akan terbebas dari kuman, bakteri, dan kutu. Teman-teman juga bisa memandikan kucing dengan sampo khusus anti-kutu jika diperlukan. Kedua, mandi dengan air garam. Nah, selain dengan sampo khusus, kita juga bisa memandikan kucing dengan air garam untuk menghilangkan kutu. Teman-teman bisa siapkan seember air hangat dan tambahkan 1 sendok makan garam bubuk. Lalu, mandikan kucing dengan air garam itu. Menurut penelitian, garam bisa menghilangkan kutu pada kucing, termasuk telur dan larpanya. Ketiga, menyisir bulu kucing secara rutin. Selain memandikan kucing, kita juga disarankan untuk menyisir bulu kucing secara rutin, terutama kucing berbulu lebat. Setelah mandi, keringkan kucing dengan handuk dan pengering rambut. Kemudian, sisir bulu kucing dengan lembut. Menyisir bulu kucing secara rutin bisa mencegah kutu datang lagi ke bulu-bulu kucing kesayangan kita. Keempat, kurangi aktivitas di luar rumah. Apakah teman-teman sering membiarkan kucing peliharaan bermain di luar rumah? Kalau iya, bisa jadi kutu menempel di bulunya saat kucing bermain di luar ruangan. Maka itu, kita bisa mengurangi aktivitas kucing di luar rumah. Sebagai gantinya, kita bisa mengajaknya bermain di dalam rumah. Dengan begitu, kucing kita juga tidak kotor dan bisa terhindari dari kutu. Kelima, gunakan semprotan anti kutu. Kutu kucing juga bisa diatasi dengan menyemprotkan obat anti kutu pada kucing kesayangan kita. Semprotan obat anti kutu ini bisa teman-teman dapatkan di pet shop. Namun, obat ini biasanya hanya boleh digunakan pada kucing yang berusia lebih dari 1 tahun. Pastikan juga untuk menyemprotnya secara hati-hati agar tidak masuk ke mata atau telinga kucing. Jika teman-teman merasa kutu pada kucing semakin banyak, teman-teman bisa membawanya ke dokter hewan. Itulah 5 cara mengatasi kutu pada tubuh kucing dan jagalah tempat tidur kucing, supaya bersih dan terbebas dari kutu dan kuman. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miaw!